Sekarang kita masuk ke soal berikutnya yaitu terkait logika narasi Nah disini ada sebuah contoh soal Di dalam sebuah keluarga terdapat 5 anak yang dilahirkan dalam tahun yang berurutan Suatu hari seorang anak dari 5 bersaudara tersebut mencuri kue ulang tahun saudaranya Diketahui selisih umur Alfred dan si pencuri adalah 1 tahun Selisih umur Brenda dengan si pencuri adalah 3 tahun Charles bukanlah anak tertua dan bukan juga yang termuda Darius berusia lebih tua daripada si pencuri Eric adalah anak paling tengah Siapakah anak yang mencuri kue Nah disini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menentukan konsep secara keseluruhan dari soal tersebut Disini ada 5 anak dengan tahun lahir yang berurutan Jadi selisihnya itu Ya Intinya berurutan Nah kemudian Tidak ada satu anak pun yang dilahirkan bersamaan artinya Nah disini kita harus tentukan siapa yang mencuri kue Nah masalahnya kita sudah tahu ya Justru ini ada beberapa data di dalam soal ini yang merupakan sebuah petunjuk Siapakah yang mencuri kue tersebut ya Yang mana Ya misalnya di selisih umur Alfred dengan si pencuri adalah 1 tahun Artinya Artinya Si pencuri itu bukanlah si Alfred Kemudian Si Brenda Dengan si pencuri Itu selisih umurnya adalah 3 tahun Artinya Si pencuri itu bukanlah Brenda Kemudian Darius berusia lebih tua daripada si pencuri Nah artinya juga ya Berarti si Darius bukanlah si pencuri Berarti kita bisa eliminasi jawabannya ya Berarti Bukan Bukan Alfred Bukan Brenda Dan bukan Darius Berarti antara Charles dan Eric Nah sekarang kita bikin susunannya ya Misalnya kita bikin kotaknya Ya 1 2 3 4 Nah Pertama kita coba Misalkan Eric yang sebagai pelakunya Nah Misalkan ini pelakunya Misalnya Anak 1 Anak 2 Anak 3 Anak 4 Anak 5 Dalam soal disebutkan bahwa Eric adalah anak paling tengah Artinya anak Paling Ya sorry Anak nomor 3 ya Ini Eric Nah Boleh gak misalnya Eric Di Anak ketiga Kemudian Dia disebutkan bahwa Selisih umur Brenda Dengan si pencuri adalah 3 tahun Nah disini kan Gak mungkin kan Kalau Eric Di Anak ketiga Karena Selisih paling banyak Itu adalah 2 2 tahun ya Disini 2 tahun Ini Setahun Karena mereka itu Dilahirkan secara Berurutan ya Jadi selisih Satu tahun Satu tahun Satu tahun Satu tahun Satu tahun Satu tahun Nah berarti Paling Mentok Itu sebenarnya adalah Selisih 2 tahun Apabila si Eric Pencurinya Nah sekarang berarti Bukan Eric Bukan Eric Berarti Car Charles Sekarang kita Buktikan ya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Nah Misalkan disini disebutkan bahwa Si Charles Bukanlah anak tertua Dan juga bukan anak yang Termuda Berarti antara Dua atau Empat Kita coba Misalkan si Charles Charles berada di Turutan keempat Berarti sini E Eric Cukup delas Kemudian Si Alfred Dengan si pencurinya adalah Satu tahun Selisihnya Berarti ini kemudiannya si Alfred Kemudian si Charles Itu umurnya Selisih 3 tahun Nah ini Pas Jadi Si Charles ini selisih Satu Dua Tiga Dengan Brenda Kemudian Untuk yang ini Berarti Sisanya Darius Nah ini cukup Benar ya Karena Darius Memang berusia Lebih tua Daripada si Si pencuri Berarti Darius Anak kedua Nah berarti Jawabannya adalah C Oke ya Oke ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati